Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Nanda Soli dan Soliha? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap dalam melindungan Allah Ta'ala Hari ini kita akan belajar tentang tema 8 Peristiwa Alam Subtema 3 Penghujan Pembelajaran 3 dan 4 Simak videonya ya Nanda Soli dan Soliha Musim hujan masih berlangsung Hujan sering turun saat pagi hari Benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan Benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya Saat berangkat ke sekolah Benny bertemu Edo Edo tidak memakai jas hujan maupun payung Benny bertanya Hai Edo, apakah kamu tidak membawa payung? Ya Benny, payungku rusak Jawab Edo Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Tanya Benny Aku tidak punya jas hujan Jawab Edo Kalau begitu, pakai saja payungku ini Aku cukup memakai jas hujan saja Kata Benny sambil memberikan payung kepada Edo Wah, kamu baik sekali Benny Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku Kata Edo sambil memuji Iya, sama-sama Edo Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan Berangkat ke sekolah Jawab Benny Ayo kita berangkat bersama Ajak Edo Coba tuliskan ungkapan pujian Yang kalian temukan dalam dialog tersebut Kira-kira apa ya? Wah, kamu baik sekali Benny Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku Dan kemudian Tuliskan tanggapan untuk pujian yang kalian temukan Ya, sama-sama Edo Kamu bisa memakainya Agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah Hujan turun sepanjang hari Pulang sekolah, Benny biasa bermain bersama teman-temannya Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti Ia ingin bermain bola bersama teman-teman Ayo kita bantu Benny mengukur lamanya waktu Setelah berganti pakaian Benny mencuci tangannya Mencuci tangan Memerlukan waktu sebentar Setelah menyiapkan makanan Ibu menyetrika pakaian Menyetrika membutuhkan waktu yang lama Sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit Lama artinya membutuhkan waktu yang banyak Tentukanlah lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini Beri tanda payung untuk mengerjakan yang lama Beri tanda daun pisang untuk waktu mengerjakan yang sebentar Pada gambar yang pertama Udin sedang melakukan kegiatan belajar Sedang membaca buku Kegiatan belajar memerlukan waktu yang lama Maka kita beri tanda payung Untuk gambar yang kedua Ayah Udin sedang menggosok gigi Untuk kegiatan menggosok gigi Memerlukan waktu yang sebentar Maka kita beri tanda daun pisang Kemudian gambar yang ketiga Udin sedang berganti baju Untuk kegiatan berganti baju Memerlukan waktu yang sebentar Maka kita beri tanda daun pisang Untuk gambar yang keempat Udin sedang tidur Untuk kegiatan tidur Memerlukan waktu yang cukup lama Maka kita berikan tanda payung Sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini Kita urutkan berdasarkan lamanya waktu Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar Berilah nomor di bawah gambar Sesuai dengan urutannya Gambar yang pertama adalah menggosok gigi Kemudian berganti baju Yang ketiga adalah membaca buku Dan yang keempat adalah tidur Hujan tidak kunjung reda Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-temannya Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster Benny akan membuat poster aturan makan Poster ini akan ditempel di ruang makan Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya Nah sekarang Benny akan membuat poster Alat dan bahan yang pertama adalah karton Kedua krayon atau spidol warna Gambar-gambar untuk hiasan Gunting Lem Dan selotip Cara membuatnya yang pertama Siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan Buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya Mulailah menulis aturan makan sebagai judul Tulis isi aturannya Isi aturan hendaklah kesepakatan anggota keluarga Tulis dengan ukuran huruf yang besar Hiaslah sekeliling postermu dengan gambar-gambar Tempel di dinding ruang makan Ajak semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut Nah berikut ini adalah aturan makan Yang pertama cuci tangan sebelum makan Berdoa dulu sebelum mulai makan Makan tidak sambil bicara Mengambil makan secukupnya Menghabiskan makanan Meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan Dan setelah itu merapikan kembali meja dan kursi setelah makan Cuaca hari ini cerah sekali Alangkah senangnya jika bermain air Ujar Udin, di kampung terkadang Udin dan teman-teman mandi di sungai Mereka mandi sambil bermain air Lihat Udin, Edo, dan Beni berjalan menyusuri pinggir sungai Udin dan teman-teman terlihat gembira sekali Saat berjalan di air, sesekali Udin menyiramkan air ke tubuhnya Beni juga sesekali membasahi wajahnya dengan air Mereka asik bermain hingga lupa waktu Saat kalian bermain air, jagalah keselamatan diri ya Tidak banyak bercanda saat bermain di air Aturlah waktu bermain secukupnya Jangan bermain terlalu lama Pak guru bangga sekali kepada Udin, Beni, dan murid-murid lain Mereka semakin berani melakukan aktivitas di dalam air Pak guru memuji kehebatan semuanya Kalian memang anak-anak yang hebat dan berani Nah, kemudian susunlah huruf di bawah ini menjadi kata pujian Kemudian gunakan kata tersebut dalam kalimat Sampaikanlah pujianmu kepada teman di kelas Yang pertama ada H, A, T, B, dan E Jika disusun, katanya akan menjadi hebat Nah, kemudian kita membuat kalimat Edo, kamu hebat berani jongkok di dalam air Yang kedua ada huruf B, E, N, I, R, dan A Jika kita susun, akan menjadi sebuah kata yaitu Berani Dengan kalimat Kamu hebat Udin Kamu begitu berani menyeramkan air ke badan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!